Pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan tanah Proses pembentukan tanah yang pertama iklim Unsur-unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah utama Yang kedua adalah organisme Organisme ini membantu pelapukan dan pembentukan humus Yang ketiga adalah bahan induk Bahan induk ini terdiri atas batuan beku, batuan sendimen, dan batuan metamorf Yang keempat ini adalah topografi Topografi ini mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah serta sistem drainase atau pengaliran Yang kelima adalah waktu Waktu ini menunjukkan seberapa lama proses pembentukan tanah Komponen tanah Komponen penyusun tanah adalah bahan yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah Sehingga menjadi satu kesetuan, pebagian utuh, dan membentuk bagian baru Komponen tanah itu adalah bahan mineral, bahan organik, air, dan udara Karakteristik tanah Yang pertama ada tanah horizon Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah Dan berbeda dengan lapisan di sebelah atas ataupun bawahnya secara genetik ada kaitannya Nah contohnya seperti pada gambar tersebut ya Nah ini adalah contoh gambar dari horizon tanah Nah disini ada horizon O Nah horizon O ini tuh simbol untuk horizon atau lapisan yang didominasi oleh bahan organik Dan kalau horizon yang A ini Yang A ini Itu tuh simbol untuk horizon tanah mineral yang terbentuk pada tanah atas atau lapisan atas di bawah lapisan O Dan yang berikutnya ada horizon E Ini Itu simbol untuk horizon yang mengalami proses pelindian maksimal Dan di bawahnya lagi ada horizon B Itu simbol untuk horizon yang terbentuk di bawah horizon A, E, atau O Yang telah mengalami perkembangan horizon Hingga mencirikan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli Dan menunjukkan satuan atau lebih sifat Dan yang berikutnya ini Ada horizon C Horizon C ini simbol untuk horizon atau lapisan bahan induk tanah Dan horizon R itu adalah simbol untuk lapisan batuan induk Misal granit, basal, batu gamping, batu pasir, dan lain-lain Nah karakteristik tanah yang kedua yaitu tekstur tanah Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir Debu, dan liat yang terkandung pada tanah Nah ini ada partikel Dan juga diameter fraksi Nah kalau partikelnya pasir sangat kasar itu diameter fraksinya 2,00 sampai 1,00 Kalau partikel pasir kasar itu diameter fraksinya 1,00 sampai 0,50 Dan kalau partikel pasir sedang itu diameter fraksinya 0,50 sampai 0,25 Nah kalau partikel pasir halus itu diameter fraksinya 0,25 sampai 0,10 Kalau partikel pasir sangat halus itu diameter fraksinya 0,10 sampai 0,05 Dan kalau partikel debu itu diameter fraksinya 0,05 sampai 0,002 Dan kalau partikel liat itu diameter fraksinya kurang dari 0,002 Nah gambarnya ada disitu ya bisa kalian sendiri Nah karakteristik tanah itu yang pertama ada struktur Tadi kita sudah membahas struktur tanah juga ya Struktur tanah itu adalah susunan atau agregasi partikel-partikel primer tanah secara alami Menjadi beberapa kelompok Partikel yang satu sama yang lain berbeda dengan ukuran dan bentuknya dan dibatasi oleh bidang-bidang Nah yang kedua itu ada pH Nah pH tanah adalah reaksi tanah dapat berada pada keadaan masam, netral atau alkalis Atau bisa disebut juga dengan basah Dan yang ketiga ada permeabilitas Permeabilitas tanah adalah cepat atau lambatnya air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah Baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal Dan karakteristik yang terakhir yaitu solum Solum itu adalah ke dalam tanah yang menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai batuan induk bumi Nah ini adalah pemanfaatan dan konservasi tanah Konservasi tanah itu adalah upaya pemanfaatan tanah dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuan tanah Dan menerapkan kaidah-kaidah pengawetan tanah agar tanah yang digunakan memberikan hasil yang optimal dan lestari Tujuan konservasi tanah yang pertama mencegah kerusakan tanah akibat erosi dan aliran pemukaan Yang kedua memperbaiki tanah yang rusak atau kritis Yang ketiga mengamankan dan memelihara produktivitas tanah agar tercapai produksi yang optimal dalam waktu yang tidak terbatas Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas lahan usaha tani Nah berikutnya adalah metode konservasi tanah Yang pertama vegetatif Metode vegetatif adalah suatu cara pengelolaan lahan miring dengan menggunakan tanaman sebagai sarana konservasi tanah Dan yang kedua adalah mekanik Nah cara mekanik ini adalah cara pengelolaan lahan Dengan menggunakan sarana fisik seperti tanah dan batu sebagai sarana konservasi tanahnya Dan yang terakhir ada metode kimia Cara kimia dalam usaha pencegahan erosi dengan pemanfaatan soil conditioner Atau bahan pemantap tanah dalam hal memperbaiki struktur tanah sehingga tanah tetap resisten terhadap erosi Penyediaan data geologi Data geologi memiliki peran penting dalam menunjang dan mendukung berbagai program mencana pembangunan di suatu wilayah Informasi yang dapat diperoleh dari data geologi Data geologi meliputi jenis dan sebaran batuan Sebaran morfologi dan kemirikan lereng Dan kerentanan tanah dan keruntuhan tervariasi batuan Nah data geologi itu ada 8, BIG, BAPENAS, BADAN GEOLOGI, dan BMKG Materi dan UKBM pertemuan ke-6 ada di link tersebut ya Jangan lupa untuk di klik dan juga dikerjakan UKBMnya Thank you Bye bye